Ya, saudara pengungsi akibat erupsi gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah. PMK Flores Timur telah menyiapkan 5 titik posko pengungsian. Sebanyak 800 warga kecamatan Ulanggitang dan kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengungsi paca erupsi gunung Ilelewotobi pada Senin kemarin. Para pengungsi ini menyebar di 5 titik posko pengungsian di kecamatan Ulanggitang. Selain itu pengungsi mandiri juga didirikan baik di desa tetangga maupun di wilayah Kabupaten Siga. PMK Flores Timur bersama TNI Polri telah mengerahkan setulah personel guna menyalurkan bantuan bagi para pengungsi. Sejak Senin kemarin, status gunung Ilelewotobi laki-laki naik dari waspada menjadi siaga menyusul peningkatan aktivitas vulkanik. Warga pun diminta menjauh dari gunung dalam radius 5 km. Saat tahun baru ini, saya penyakupati bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim hadir bersama untuk bisa bersama-sama melihat secara langsung. Mereka itu adalah air, terus ada masker, ada juga beras, ada juga alas tidur, ada juga dapur.